Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Menjelang penyelenggaran Muktamar ke-48 Persyarikatan Muhammadiyah pada awal Juli mendatang, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM menggelar seminar Pramuktamar pada Sabtu kemarin. Gelaran sehari ini mengusung tema Islam berkemajuan, manhaj, implementasi dan internasionalisasi. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang resmi menggelar prosesi seminar Pramuktamar yang dibuka langsung oleh Rektor UMM Fauzan. Prosesi tersebut berlangsung pada Sabtu 8 Februari kemarin. Hadir mewakili pimpinan pusat Mawadiyah Syafiq Mugni yang didaulah untuk memberikan sambutan terkait tema yang diusung yakni Islam berkemajuan, ke islam, manhaj, implementasi dan internasionalisasi. Dalam sambutannya, Syafiq Mugni menyampaikan bahwa melihat perkembangan Muhammadiyah yang sudah menjadi fenomena internasional, pikiran-pikiran tentang Islam berkemajuan tidak boleh hanya menjadi lokalitas, tidak menjadi Islam Indonesia, tidak menjadi Islam Jawa, tidak menjadi Islam Asia Tenggara, tapi Islam yang universal, Islam yang sangat cocok untuk diinternasionalisasi, sehingga pikiran-pikiran maju dari Muhammadiyah bisa dinikmati, bisa diapresiasi dan dikembangkan oleh masyarakat internasional. Menurut Syafiq, pikiran-pikiran tersebut sebagai proses mewujudkan cita-cita agar Muhammadiyah punya dampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam dan praktika agama bagi masyarakat internasional. Secara khusus, seminar Pramuk Tamar Muhammadiyah di UMM berbicara tentang Islam berkemajuan, karena Islam berkemajuan itu sendiri sudah menjadi semboyan dari warna keislaman yang dikembangkan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Tanda-tanda pikiran ini bahkan sudah ada sejak pendirinya persyarikatan hingga saat ini. Seminar sehari ini menghadirkan sejumlah pembicara yakni Syafiq Amugni, M. Amin Abdullah, Amin Ilyas, Masdar Hilmi, Siti Ruhaini Zuhayatin, serta Prada Naboy. Hasil seminar ini akan segera dirumuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Setidaknya ada 22 seminar Pramuk Tamar yang dilaksanakan di kampus-kampus Muhammadiyah yang ada di berbagai daerah. Tim TVMU memeritakan